Pemirsa Pemerintah Kabupaten Banyu Asin menggelar pasar sembako murah bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan para pelaku usaha lainnya. Bantuan disalurkan untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga yang terjadi saat ini. Ratusan warga desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin tanpa astusias atas gelaran pasar sembako murah yang digelar Pemkap Banyu Asin. Mereka rela berdiri berjam-jam mengantri demi mendapatkan paket sembako oleh pemerintah. Sembako murah digelar atas kerjasama Pemkap Banyu Asin dengan BUMN, BUMD, dan beberapa pelaku usaha beras, minyak goreng, dan gula pasir untuk membantu meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga yang terjadi saat ini, terutama bagi kaum ibu rumah tangga. Dengan membayang 15.000 rupiah untuk 5 kg beras, 15.000 rupiah 1 kg minyak goreng, dan 12.500 rupiah gula pasir 1 kg, masyarakat merasa sangat terbantu. Antrian panjang pun terjadi dari pagi hingga siang hari demi mendapatkan paket sembako murah. Jadi kita memahami dalam berapa hari ini, dalam berapa bulan ini, minyak sayur meningkat tajam sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada sampai 25.000. Dan ini cukup memberatkan masyarakat kawupaten Banyu Asin, terutama kami untuk istiwa hari berkaitan dengan memasak untuk rumah tangga. Jadi harapan kita ini bisa dilakukan secara periodik, mungkin dalam berapa bulan sekali, sampai dengan ada kestampilan harga. Pemerintah Kabupaten Banyu Asin melalui disperendak akan terus berupaya membantu masyarakat dengan menggandeng para pelaku usaha agar peduli dengan masyarakat hingga harga kebutuhan pokok kembali stabil. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful, Anyus Melapor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.